Intro Guys, kemarin sempet heboh banget sama collab BTS dengan MACD yang bikin MACD itu jadi rame banget karena banyaknya orang yang mesen. Sebenernya ini bukan pertama kalinya MACD melakukan collab untuk makanan mereka. Cuma biasanya emang makanan collab mereka itu gak sampai masuk di Indonesia nih guys. Bisa dibilang collab BTS MACD ini adalah salah satu yang beruntung bisa masuk di Indonesia karena sepertinya pasar fans BTS di Indonesia ini banyak banget. Makanya mungkin pihak MACD di Indonesia mutusin untuk masukin collab-an yang ini nih. Paket ini sendiri sebenernya sudah rilis sejak seminggu yang lalu di beberapa negara dan disanapun emang makanan yang ini cukup viral. Tapi emang sih guys gak sampai ada antrian yang terlalu panjang seperti di Indonesia gitu. Dan bahkan rasanya di luar negeri mah gak ada guys komplain yang gimana-gimana banget soal ramahnya pengunjung akibat makanan collab yang ini nih. Paket ini sendiri berisi minuman, kentang, 10 McNugget, serta dilengkapi dengan 2 saus spesial. Orang yang udah nyobain sih pada wilhang kalau sebenernya makanan yang disajikan emang mereka itu sama-sama dengan menu MACD yang biasanya. Artinya yang membedakan itu adalah sausnya. Kalau saus sweet chilinya sendiri katanya waktu awalnya masuk ke mulut itu bakalan rasanya manis dan beberapa detik kemudian baru berasa di pedasnya. Sedangkan Hot Master Chili Pepper Sausnya sendiri bilang katanya tuh gak lebih pedas dibanding saus sweet chilinya guys dan rasanya itu gak jauh beda sama saus master biasa. Selain sausnya, pasti yang dijual itu adalah kemasannya sendiri dan bonus tambahan yang menjadi merchandise khusus BTS yang cuma bisa kalian dapetin dari MACD. Banyak orang itu setelah makan, kemasannya mereka bersihin dan ada yang diawetin guys. Cuma gak sedikit juga orang yang malah ngejual kemasan-kemasan tersebut di marketplace dengan harga yang cukup fantastis. Bayangin aja guys, kalau bungkus makanan begitu doang dijual sampai ratusan ribu, margin keuntungannya berapa ratus persen coba. Apalagi makanannya kan pasti udah mereka makan sendiri. Bisa dibilang mereka tuh gak ada model apa-apa, karena kan mereka emang cuma belayar beli makanan ini doang. Jadinya malah bisa dianggap kayak beli makanan tapi dapet duit kaget guys. Untuk ngedapetin paket ini, di Indonesia juga sebenernya cukup sulit, karena kemarin aja antriannya itu panjang banget guys di beberapa MACD dengan outlet besar. Karena lagi masa pandemi begini, akibatnya beberapa outlet MACD yang terlalu ramai tersebut ditutup untuk sementara karena melanggar protokol kesehatan. Mungkin karena itu juga, harga kemasan dari collab MACD BTS ini tuh dijual dengan harga yang mahal kali ya, karena kan dapetin ini lebih susah. Meskipun ada juga guys orang yang bisa beli dalam jumlah yang banyak, dan gak sedikit juga orang yang beruntung bisa beli kemarin. Karena keramaiannya itu heboh banget, para fans BTS yang akhirnya kedapetan itu banyak nih yang nunjukin ucapan terima kasih mereka dengan memberikan bingkisan gitu ke ojol yang nganterin. Bahkan ada juga yang melakukan penggalangan dana sumbangan gitu untuk para ojek online nih guys. Ya, meskipun pada akhirnya sih ada pihak juga yang dirugikan seperti pihak MACD yang harus diberhenti dulu usahanya, tapi kejadian ini tuh nunjukin kalau sebenernya banyak banget nih fans BTS di Indonesia. Nah, kira-kira kalian sendiri pada udah beli belum nih guys? Atau jangan-jangan gak tertarik untuk nyobain? Coba deh tulisnya kalau mau komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di dislike juga gak apa-apa. Jangan lupa like, share video ini ya.